Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Buat kalian yang mungkin belum pernah dengar podcast ini sebelumnya, podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan. Sebagai informasi, saat ini podcast Buku Kutu juga sudah tersedia di platform Youtube, jadi kalau mau nonton bisa langsung kunjungi kanal Potluck Podcast. Di episode kali ini, gue mau membahas tentang sebuah buku yang berjudul A Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau dalam bahasa Indonesia adalah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini dikarang oleh Mark Manson, dan gue udah sering baca artikelnya Mark Manson, dan dia cukup populer di Amerika Serikat sana karena unik sih pemikiran-pemikiran dia tentang kehidupan. Dan di Indonesia juga tulisannya jadi populer banget setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Premis utama dari buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson ini adalah, Kita kan sebagai manusia udah hidup lebih oke, dulu kita gak punya smartphone, sekarang punya smartphone, dulu kita makan juga biasa aja, sekarang bisa makan lebih enak. Tapi, kenapa banyak orang yang sekarang lebih cenderung untuk merasakan mental health issue gitu. Jadi, kenapa di kehidupan yang sebenarnya udah lebih enak ini, justru lebih banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, banyak sering depresi, dan lain sebagainya. Di buku ini, Mark Manson mengawali dengan sebuah kisah Charles Bukowski. Dia adalah seorang alkoholik, dia penjudi, pemain wanita, dan lain sebagainya. Jadi, pokoknya yang jelek-jelek itu nempel lah di Charles Bukowski ini. Tapi, dia juga seorang pengarang puisi yang hebat, dan akhirnya bisa berhasil di field yang emang dia ekspert di sana gitu. Dan di makamnya, dia nulis sebuah kata-kata yang kayak memorable banget. Don't try, alias jangan mencoba. Maksudnya apa? Karena, menurut Mark Manson, seorang yang kayak terlalu kuat untuk mencoba sesuatu, terlalu ingin untuk meraih sesuatu, itu biasanya justru orang itu yang lebih merasa inferior dibanding orang lain. Jadi, karena dia merasa rendah diri, justru dia kayak berusaha mengcompensate dengan mencoba dengan lebih keras. Di sini ada kata-kata yang gue inget banget dari Mark Manson. The desire for more positive experience is itself a negative experience. Jadi, keinginan untuk merasakan sesuatu yang positif itu justru negatif. Dan, sebaliknya, the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. Jadi, ketika kita menerima hal negatif, itu justru berpengaruh positif pada diri kita. Dan, menurut Mark Manson, pemikiran seperti ini jarang banget dipunyai oleh orang-orang di zaman sekarang. Menurut dia, yang harusnya kita lakukan tuh bukannya, oh, gue pengen jadi pilot, oh, gue pengen jadi apa, gue pengen jadi apa, gitu. Itu kan tujuan. Dan, kalau kita kayak ngeliat ke sana dan kita kayak gak bermodal apa-apa, kita gak mempersiapkan apa-apa, itu ada kemungkinan besar kalau kita akan kecewa ketika kita gak bisa mencapai hal itu. Tapi, seharusnya ketika kita menginginkan sesuatu, kita harusnya mempersiapkan penderitaan apa yang kamu pilih. Jadi, ketika kita, oh, mau deketin cewek nih, kita harus tahu penderitaan seperti apa. Oh, gue kayaknya gak suka diselingkuhin. Yaudah, udah mempersiapkan dari awal. Jadi, ketika dia selingkuh, yaudah, lo tinggalin aja, kayak gitu. Bukannya, wah, apapun yang terjadi, gue akan deketin itu cewek. Dan, ketika si cewek ini kayak ngelakuin hal yang lo gak suka, lo gak siap, malah lo bisa jadi depresi. Di buku ini, Mark Manson ngangkat dua cerita yang seolah mengajarkan kepada kita bahwa hal negatif atau penderitaan itu gak selamanya buruk. Yang pertama adalah ceritanya Dave Mustaine. Ini, dia sempat dibuang dari band-nya. Dan kemudian dia mendirikan band baru yang namanya Megadeth, yang itu terkenal banget. Tapi, band yang ngebuang dia itu justru lebih sukses, namanya Metallica. Tapi, kita gak bisa bilang kan kalau Megadeth itu gak sukses gitu. Tapi, sepanjang hidupnya tuh kayak Dave Mustaine kayak ngerasa, aduh, gue inferior nih dibanding si Metallica, kayak gitu. Cerita kedua adalah tentang Pete Bass. Pete Bass adalah seorang musisi yang dia juga ditendang dari band dia. Yang kemudian band itu menjadi terkenal sebagai The Beatles. Dan si Pete Bass ini kayak karirnya gak kemana-mana, kayak gitu-gitu aja. Tapi, di sisi lain, kita tahulah akhir hayat dari orang-orang, dari membernya The Beatles itu kayak gimana gitu. Kurang bahagia lah. Tapi, si Pete Bass ini sampai tahun 2000-an dia masih kayak main musik dan dia terlihat bahagia. Jadi, kita gak bisa bilang kalau hal negatif yang kita rasakan di masa lalu itu pasti akan berujung negatif juga di masa depan. Ya, tergantung kita melihatnya aja. Menurut Mark Manson, sosial media yang kita punya sekarang itu justru memperparah situasi. Karena kita jadi kayak addicted dengan feeling offended sama orang lain. Jadi, orang-orang tuh banyak yang seenaknya aja di sosial media karena merasa, wah, gue lebih superior secara moral, gue lebih punya harga diri, gue lebih punya value yang lebih tinggi dibanding orang lain gitu. Ya, itu emang bagian dari demokrasi. Jadi, semua orang bebas mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Pendapat mereka ya bebas aja mereka lontarkan. Tapi, sebagai manusia, sebagai individu, kita harusnya memilih ladang perang kita dengan hati-hati. Jadi, jangan yaudah semua orang yang mention kita kita bales. Semua orang yang ngajak kita kayak berantem di Twitter kita bales. Ya, kita harus pilih-pilih lah. Wah, ini musuh kita cocok gak kita lawan? Orang lain bisa jadi korban gak dengan apa yang kita lakukan? Kayak gitu. Hal lain yang juga disampaikan oleh Mark Manson adalah kita harus sering-sering untuk mengucapkan tidak terhadap hal-hal yang emang kayaknya gak penting nih buat kita. Jadi, menurut gue pemilihan judul Saddle Art of Not Giving a Fuck, apalagi dengan di bahasa Indonesia kan sebagai sebuah seni untuk bersikap bodo amat itu kurang tepat sih untuk kayak menandai isi dari buku ini. Karena yang gue tangkap dari Mark Manson adalah kita tuh bukannya bodo amat terhadap segala hal, tapi kita harus bodo amat terhadap hal-hal tertentu yang gak penting buat hidup kita. Tapi buat hal-hal yang emang penting buat hidup kita, kita harus fokus ke situ. Setelah ini gue akan sambung dengan review gue terhadap buku Saddle Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson ini. Untuk buku Saddle Art of Not Giving a Fuck atau yang di Indonesia dikenal sebagai sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson, gue bisa ngasih 4 dari 5 bintang. Kenapa? Karena pertama menurut gue temanya menarik banget. Di buku ini gue nemuin banyak banget kesamaan dengan filosofi stoa. Yang mungkin buat kalian yang udah denger episode gue sebelumnya tentang filosofi teras, tau gue udah ngebahas tentang filosofi stoa di situ. Dan ya rada mirip-mirip banyak. Bahkan di buku ini juga Mark Manson sekali kalau gak salah nyebutin kata stoa. Jadi kayaknya banyak pemikiran-pemikiran stoa yang membentuk pemikiran dari Mark Manson itu sendiri. Yang kedua kenapa gue suka buku ini karena dia banyak ngangkat kisah-kisah yang menarik. Yang pertama tentang Charles Bukowski, kemudian ada cerita Dave Mustaine yang dari Megadeth, kemudian ada Pete Bass yang ditendang dari The Beatles. Dan itu tuh bener-bener kayak koheren dengan apa yang mau dia sampaikan gitu. Jadi masuk banget. Gue suka banget buku-buku yang kayak gini. Ini sebelumnya kan gue suka bukunya Malcolm Gretwell kayak Tipping Point, Outliers, kemudian buku-bukunya Charles Duhigg, Power of Habit, Smarter Faster Better. Dan disitu semua kayak banyak cerita-cerita yang menarik. Makanya itu alasannya kenapa gue juga suka sama bukunya Mark Manson ini. Tapi gue akhirnya cuma ngasih empat dari lima bintang karena menurut gue di awal buku ini tuh kayak Mark Manson comes with a bank gitu. Kayak wah to the point ini 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 gitu. Tapi kemudian menjelang akhir tuh kayak dia kehilangan arah dan rada melempem di belakang. Sayang banget. Jadi kayak topik yang mau dia sampaikan tuh kayak terkesan amburadul. Tapi ketika lo baca dari awal sampe akhir, lo harusnya bisa kayak nangkep sih sebenernya apa yang pengen dia ceritakan kepada kita. Kayaknya itu aja review dari gue terhadap buku The Sabre Art of Not Giving a Fuck ini. Jangan lupa untuk follow podcast Buku Kutu di Spotify dan Soundcloud. Dan kalau kalian mau reach out gue untuk ngasih rekomendasi buku apa yang mesti gue bahas, penulis mana yang mesti gue ajak ngobrol, atau topik-topik menarik lainnya, bisa langsung kontak gue di Instagram at podcastbuku kutu, di Twitter at podcastbuku, atau email ke podcastbukukutu at gmail.com. Jangan lupa juga buat beri dukungan untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow Instagram at potluckpodcast. I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao. Sub indo by broth3rmax